Mantap Terima kasih Bang Santo ya kan Sudah support Yayasan Kasih Kasian Bang ini langsung kita ke Yayasan nih Bang Iya langsung ke Yayasan kita Siap Thank you ya Bang Oke guys Mesin cuci Yayasan baru nih guys ya kan Oke guys Mohon doanya untuk kesembuhan Riris guys ya kan Bantu doa biar Riris Bisa pulih seperti sediakala Dalam waktu dekat Alhamdulillah untuk keluarga Riris Akan datang ke Yayasan Kasih Kasian Aku udah komunikasi Sempat ada kita bicarakan mengenai ke rumah sakit gitu Ya kan Ris Nyanyi dulu sepukul Iya gak bisa Oke guys Bagi kalian yang mengenali beliau Bapak ini dia mohon maaf nih bisu dan tuli Iya Bapaknya bisu dan tuli Sekarang kondisinya Assalamualaikum Halo brother Semoga kita semua sehat selalu ya kan Bye Jadi hari ini aku berada di daerah Batam Center Sungai Panas ya kan Dan langsung aja kita nih Ngucapkan terima kasih sama Bang Santo ya kan Bang Santo Mantap Terima kasih Bang Santo ya kan Sudah support Yayasan Kasih Kasian Bang ini langsung kita ke Yayasan nih Bang Iya langsung ke Yayasan kita Siap Terima kasih ya Bang Oke guys Mesin cuci Yayasan baru nih guys ya kan Mana lagi Kok di belakang atau gimana Kok di belakang Sumpah loh Di belakang dia guys Bang thank you ya Bang Siap Langsung gerak kita nih Betul-betul kok di belakang Iya betul-betul Serius nanti banyak bajing loncat Makanya kok di belakang Oke guys Alhamdulillah Rizky gak jadi duduk di Pick up Nih kan Udah penuh Bang Santo yang duduk di depan Jadi Bang Makasih Bang Langsung gerak kami ya Ayo guys Oke Oke guys Alhamdulillah Kita Di dalam perjalanan Menuju ke Yayasan Kasih Kasian Aku bersama Artis dari Korea Ya kan Opa Siap Bang Patin laut deh Bang ya Lantap Thank you Bang Rizky Lanjut guys Oke guys Alhamdulillah Kita sudah sampai Di Yayasan Kasih Kasian Oke guys Alhamdulillah Kita sudah sampai Di Yayasan Kasih Kasian Selamat menikmati 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 dari piayu menuju punggur oke kita ngelewatin jam duriangkangnya bang makasih ya bang udah aman itu bang ini mobil bisa lewat sini orang tertentu aja nih ya kan karena aku bersama abang abang yang paling ganteng disini lewat gitu ya kan hehehehehe mantap ya kan oke untuk diayasan case case yang tadi udah clear ini diayasan true love ya bang ya true love aku ini diayasan true love ini jujur baru pertama kali nih aku pun tak tau nih kalo gak dibawa bang santo ini gak tau bawa nih ya kan oke guys gerak kita ke arah punggur nah ini kita ke yayasan yang kedua ini aku baru pertama kali nama yayasannya true love ya kan kalo untuk yayasan case case yang kan itu yang menampung ODGJ orang dalam gangguan jiwa kalo di yayasan true love ini ini panti asuan atau dan panti lansia guys oke kita turun nih pertama kali aku disini ini ini itu itu ini 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 iya sekolah Oh anak-anak siang ke sekolah Lelis ke mana ya? Lelis Maren saya datang, ibu masih di Jekasbah Awas Maaf nih, maaf nih Seandainya ada yang mau menitipkan orang terlantar itu bayar berapa ya? Kalau terlantar kita selalu free ya Kita disini ada 3 kata dari Kita prioritaskan terlantar dan tidak mampu itu free Namun kalau ada yang keluarga kita tidak mau mereka melepas tangan Ada kontribusi Oh, berarti kalau untuk orang terlantar dan orang tidak mampu Itu free Iya, free Iya, benar Merry Kusuma, kak Kenalkan aku Merry Kusuma Iya Serius nih? Iya, benar Oke guys, alhamdulillah Mas Anto, aku mengucapkan makasih Udah dibawa kemari Jadi untuk saudara-saudara kita yang terlantar dan kurang mampu Bisa kita bawa kemari kan Free nih, bang Mantap, ibu Iya, iya Ibu dari pemerintah nggak nih? Enggak Guys, bukan dari pemerintah nih guys Jadi paham-paham aja, iya kan? Ya, hanya sekarang kan kita tempat tidur hanya tersedia untuk kapasitas 30 Sekarang sudah ada 28 Maka saat ini sedang pembangunan yang lebih besar Boleh mungkin abang kesal nanti Itu lebih besar nanti Jadi kita bisa menampung Kenapa? Batam sangat membutuhkan penampungan orang yang terlantar dan tidak mampu Bahkan yang punya keluarga yang punya kasus Contohnya ada keluarganya tapi keluarga tidak mampu mengurus Pastinya kita dilempar ke kita Namun saat ini terbatas kita hanya ada Abang sini lho bang Abang sini lho bang Kita hanya ada 28 30 tempat tidur Saat ini penampungan ya Karena kita juga karyawan disini Ada 8 orang stay disini Ini hanya 2 kapasitas Boleh mau lihat dulu keliling? Biar saya kasih Boleh Guys Ini istilahnya nih alhamdulillah nih Ini rejeki juga untuk kita semua Untuk saudara-saudara kita yang terlantar dan kurang mampu Bisa kita bawa kemari Kak jadi untuk ODGJ bisa enggak? Oh enggak No no Guys Jadi? Kita lagi lho akan Kita harus kerjasama ada psikologi Kita harus ada tempat khusus Mungkin di tempat baru nanti kita memang ada Ada planning ya Tetapi kita lagi siapkan tim Itu butuh Kalau kita ODGJ nggak ada Tapi kita dayan seperti ini Oh ya saya tahu Ya seperti ini Cuma kita ada satu tempat gajah kecil di atas Sama Apa lagi? Ili Wih Aku senang kali dibawa Bang Santo kemari aku nih Bang Paten lo bang Paten Boleh Kita naik Boleh? Kita berolongan ya Ah iya lo bang Halo Ini dia Ini dia Ini dia Ini dia Di mana lagi Diversikan 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 Oke Belum ada ya Untuk sementara full ya Kapasitasnya paling ada kita tidur yang keselanya keluar Jadi Iya Jadi semua nanti Di bawah kesini Enggak Kita biasanya Kalau mau masuk Kita ada komunikasi ke saya Ada tempat tiba Biasanya yang ada yang meninggal Pasti gantian Anda meninggal Oleh terima kasih Semua masih full Ini kucuk selensia ya kak ya Ini kucuk cewek Oh ceweknya Ibu-ibunya Ibu-ibunya Dates satu Ini kucuknya Wih bersih guys Ini juga Ini bapaknya sakit apa? Ini juga Ada keluarga kak? Ada ini Ada keluarga? Ini kemarin dia kecelakaan Kerja di rumah duka Lalu kemarin Minta tau Kalau bagus Karena dia orang tidak mampu Dia tidak mampu Kita tampung Sampai hari ini Ya kita free Iya Di kucuk sama saya Ada keluarga memang ada? Tak ada Asli dari mana? Kurang tau sih Dia bisu Asli dari mana pak? Bisu dia bisu Jawa kalau gak salah Dia orang Jawa Dia bisa nulis Baca bisa nulis? Enggak Oke guys Awalnya kerja di mana kak? Dia rumah duka Rumah duka di Baloy? Di Batu Batam Batu Batam itu? Iya Kecelakaan jatuh? Iya Kakinya patah kemarin ya Ini kakinya patah ya Oke guys Bagi kalian yang mengenali beliau Bapak ini dia Mohon maaf nih Bisu dan tuli Iya Bapaknya bisu dan tuli Sekarang kondisinya Sakit Habis jatuh ya Kecelakaan kerja ya kak? Iya Semoga pihak keluarga bisa mengenalinya Bapak Yasmin namanya Siapa namanya? Bapak Yasmin Kakak kok tau namanya Bapak Yasmin? Iya dikasih tau sama yang kemarin itu kan dia kerja di Ada-ada KTB-nya Ada KTB-nya? Boleh diin gak? Biar keluarganya bisa mengenali gitu kan? Iya Kasih banget nih Gak ada Sama Lili sih sama pemirsa kita Gak ada sama saya Oke guys ini Semoga pihak keluarga bisa mengenali beliau Kondisinya bisu dan tuli sama seperti Rizky Gigi Coba kok tanya Kok tanya rumah ya rumah? Oh jauh Oke Bisa kan Rizky Komunikasi bang? Bisa Rizky Komunikasi Bisa bisa Oh makanya Tuh ada KTB Nanya-nya KTB Rizky Iya Ada nomor telepon keluarganya Apa? Nomor telepon keluarganya Ada Bisa nulis kan? Oh ada Kemarin Pak Agus Oh keluarga tapi yang nunggu Pak Agus itu orang rumah duka Iya Ya kemarin saya cek rumah duka sama Pak Agus Pak Agus minta tolong saya Saya bantu dia Sabar Oke Jadi Bisa? Oh kita sering kemari Biar nanti bisa keluarga Tawik Dia bisu dan tuli juga gak? Oh iya ya Aman? Udah meninggal Oh orang tuanya udah meninggal Oke 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 Siap kerja Kerja di rumah duka Iya Jadi dia bawa motor Kecilatnya ditabrak Menjadi kakinya Tapi KTB ada ya? Ada sama staff Tapi bentar sekarang boleh liat gak? Lagi keluar Lagi keluar ya? Nanti minta nomor aja Pak Oke guys Oke Pak Oke 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 Sip Oke Sabar ya Pak Gimana Kakku? Gimana Kak? Boleh kelihatan pembangunan baru Itu nanti mungkin Di sana saya mau rencana Ada penampungan bayi yang Di luar pernikahan Aku merindukan itu Itu makanya saya konsep besar Nanti ada OGBJJ Yang ini Jadi kita lagi siapkan tim Ya semoga pembangunan itu cepat selesai Jadi oke Jadi Kakak keinginan Kakak Kalau untuk ada pasien-pasien Atau klien yang ada bayinya yang terlantar Kakak mau? Iya seperti mungkin di luar nikah Daripada dibuang Bagus kasih saya Tapi ke depan saya Harus ada legalitasnya Kak Nanti macam temen gue Brother gue ya kan Pratinoviyanti Bayi-bayinya sekarang udah di Kemensos Kota Tangerang Kalau kita yayasan itu sah Kalau yayasan Yayasan kita sah juga Kalau untuk Pratinoviyanti pun yayasan sah Karena untuk legalitas bayi-bayinya tadi Dipertanyakan sama Dina Sosial dan Kementerian Sosial Di Kota Tangerang Seharusnya Seharusnya aku sebagai relawan Bayinya jangan dibawa dulu Gitu ya kan Bisa dokumennya nyusul Tapi ini kenapa? Tanda tanya guys Iya Saya mengerti Karena kami juga orang Di Dina Sosial Kita selalu Biasanya ada perseratan Setiap mengambil bayi itu ada 14 perseratan kita tahu Karena kita juga ada pontiasuhan Gitu Maksudnya nanti kalau ada Kita konsepnya nanti Sana kita ada penampuan bayi Yang dibuat Tapi kita kerjasama dengan Dina Sosial bagaimana cara Kita tidak akan memasukannya Yang jelasnya Kalau untuk Dina Sosial Ini aku kak Iya serius Nanti aku sering kemarin deh kak Gitu ya Nanti kita komunikasi ya kak Makasih banyak ya Aku mengasih banyak untuk Bang Santo Untuk abang-abang Makasih banyak Dukung dalam doang Boleh lihat pembangunan Aku bawa ke sana Oke Oke Sip Di situ aja Itu lagi Kita wawancara dulu ah Lumayan Bos kita nih Kayak mana Bang Santo Ada yang mau sampaikan gak di bang Intinya kita selalu harus saling berbagi Membantu sesama Bantu Pantiasuhan Pantijompo Pantijompo True Love Karena ada banyak pembangunan terbaru Mereka banyak ide-ide baru Untuk membantu sesama manusia Mantap guys Siap Tak perlu saudara Untuk menjadi saudara Berada-berada Aku Ferry Kusuma Berada di Yayan True Love Dengan kakak Siapa kak? Kain Tan Pendiri dan Ketua Hiasan Oh kakak Pendirinya Salam lagi lah kak Pendiri Yata True Love Dan berjabat Sebagai ketua dan penanggung Jawa Siap Nanti kita tukar nomor HP ya Oh siap Siap Oke guys Aku Ferry Kusuma Berada di daerah Punggur Assalamualaikum Wr. Wb